Intro Pria ini bernama Steve Steve adalah seorang sales yang bekerja di sebuah perusahaan industri gas alam bernama Global pada saat itu ia sedang di interview oleh manajer dari Global karena Steve akan ditugaskan pergi ke sebuah desa kecil yang berada di selatan Amerika untuk bernegosiasi pada warga di sana agar dapat izin supaya proyek pengeboran gas alam perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar setelah selesai interview, Steve pun segera berangkat ke desa menggunakan bus saat sampai di perhentian bus, Steve bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Sue kemudian mereka berdua pun berangkat bareng menggunakan mobilnya si Sue dan pekerjaan mereka sebagai sales pun dimulai Steve kemudian pergi ke rumah warga pertama di dalam rumah, Steve mulai menjelaskan pada pemilik rumah itu tentang maksud dan tujuannya datang ke sana dengan kemampuannya sebagai seorang sales handal ia pun terus meyakinkan tuh orang sampai bilang kalau orang tersebut bakalan jadi miliarder jika mau menjual tanahnya di sisi lain, Sue juga sedang melakukan hal yang sama jika Steve menjelaskan dengan gayanya yang serius namun berbeda dengan Sue ia melakukan pekerjaannya dengan santai sambil mengajak anak pemilik rumah itu bercanda setelah kerjaan mereka berdua selesai mereka kembali ke hotel tempat ia menginap tapi saat ingin masuk ke dalam kamar Steve tiba-tiba dapat pesan kalau orang yang tadi dia tawarkan memutuskan untuk setuju dan bersedia menjual lahannya esok hari Steve pergi menemui kepala desa setempat yang bernama Gary di sebuah restoran di situ Steve bermaksud meminta izin pada Gary untuk mengumpulkan para warga ia kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke desa tersebut untuk membangun sebuah pabrik industri gas alam mendengar hal itu Gary kaget ia pun langsung menolak Gary mengatakan jika proyek gas alam itu berjalan maka akan berdampak buruk terhadap lingkungan tapi Steve langsung memotong ngomongannya dengan menawarkan Gary sejumlah uang yang mana dari setiap rumah Gary akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,1% atau 30 ribu dolar per rumah wow bentar ya guys mimin penasaran 420 juta per rumah wow kalau dikali 10 berarti 4,2 miliar kalau dapet 100 rumah 42 miliar wow oke lanjut lagi mendengar tawaran Steve yang begitu menggiurkan akhirnya Gary pun setuju dan mau mengumpulkan warga untuk diajak diskusi malam hari Steve pergi ke bar untuk bersantai disana namun saat ia sedang memesan minum Steve melihat wanita cantik yang sedang memesan minum juga wanita tersebut lalu mengatakan kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya maka dari itu ia memesan banyak minuman untuk teman-temannya juga dan lalu mereka pun berkenalan wanita itu bernama Alice Alice adalah seorang guru SD di kota tempat Steve bekerja kemudian mereka pun menghabiskan malam bersama dengan mabuk bareng pagi hari pas Steve baru bangun ia kaget ternyata Steve malah nginep di rumah Alice karena semalam dia mabuk berat sampai-sampai dia lupa kalau hari ini ia mempunyai janji dengan Gary tanpa pikir panjang Steve langsung pamit tapi sebelum pergi Alice mengatakan kalau semalam mereka berdua tak melakukan hal apapun saking mabuknya Steve hanya tidur di sofa kemudian Steve bergegas pergi ke tempat para warga berkumpul setelah sampai di sana ia melihat Gary sedang menjelaskan pada para warga bahwa di desa tempat mereka tinggal akan dibangun sebuah proyek besar dan mengajak para warga di sana untuk mendukung pembangunan proyek tersebut tapi tiba-tiba ada seorang pria tua yang langsung memotong ngomongan Gary pria tua itu bernama Frank ia adalah seorang guru SMA dan disitu ternyata Frank telah mengetahui dampak buruk dari proyek pengeburan gas itu ia juga menjelaskan pada Gary kalau dia adalah orang pertama yang akan menentang pembangunan proyek tersebut Steve yang saat itu menonton bersama Sue ia langsung maju ke depan dan mengatakan pada Frank penawarannya untuk membangun proyek di desa tersebut bisa membuat perekonomian lebih maju karena warga akan bisa membeli apapun yang mereka inginkan setelah mereka menjual tanahnya mendengar penjelasan Steve Frank lalu mengatakan bahwa Steve hanya bisa bicara soal uang-uang-uang dan uang aja tapi ia tak memikirkan dampak yang terjadi kalau proyek itu sudah berjalan seperti hewan ternak yang mudah terkena penyakit air-air tercemar dan lahan tani yang tak bisa ditumbuhi tanaman lagi namun Steve mengatakan bahwa ucapan Frank tersebut tak mempunyai bukti kuat kalau pembangunan itu akan berdampak buruk terhadap lingkungan Steve lalu menyuruh Frank untuk tak membicarakan hal yang membuat para warga bingung tapi kemudian warga di sana semuanya langsung berdiri mendukung Frank Frank lalu meminta pada Gary agar diadakan sebuah vote dalam waktu 3 minggu ke depan jika Steve kalah ia harus pergi meninggalkan desa namun jika Steve menang maka warga akan mengizinkan pembangunan proyek tersebut malam harinya saat di kamar Steve dan Sue terlihat sedang dimarahi atasan mereka lewat video call mereka berdua diancam akan dipulangkan dari kota itu jika tak bisa dengan cepat mengurus perizinan proyeknya esok hari Frank yang sedang berada di dalam ruangan ia didatangi seorang pria aktivis lingkungan bernama Dustin yang menawarkan bantuan pada Frank untuk mendukungnya dalam menentang pembangunan proyeknya si Steve ia juga menunjukkan sebuah gambar bukti dampak dari sebuah pembangunan proyek saat malam hari Steve dan Sue pergi ke bar untuk bersantai menikmati malam di dalam bar itu tiba-tiba Sue maju ke depan panggung lalu bernyanyi untuk menghilangkan stres di sisi lain Steve didatangi Alice lagi di situ Alice datang hanya ingin memberikan nomor telponnya aja dan langsung pergi setelah Sue kembali mendadak Dustin langsung naik ke atas panggung ia kemudian memperkenalkan diri pada para pengunjung bar di sana kalau dirinya adalah seorang aktivis lingkungan dan akan menjaga lingkungan mereka semua dari perusahaan global yang akan membangun proyek industri di desa mereka Dustin juga menceritakan bahwa dulu ia dan keluarganya adalah seorang petani tapi ia bangkrut karena lahannya tercemar oleh sebuah pembangunan proyek maka dari itu kini ia memilih menjadi aktivis penjaga lingkungan dan menolak semua proyek yang menyangkut industri gas alam Dustin juga mengajak mereka semua untuk bersama-sama menolak pembangunan proyek merugikan tersebut melihat Dustin Steve dan Sue memutuskan untuk segera pergi dari bar namun ketika mereka berdua berada di depan hotel tempat mereka menginap ternyata Dustin juga menginap di hotel yang sama saat itu juga Steve langsung meluapkan amarahnya pada Dustin karena tindakannya di bar tadi sangat menjatuhkan mereka Sue pun disitu langsung memisahkan mereka berdua dan memberikan amplop berisi uang agar Dustin gak ikut campur lagi dalam urusannya esok hari saat mereka kembali menawarkan proyek ke warga di sepanjang jalan mereka melihat yang bertuliskan global go home atau global pulanglah gak lama kemudian Steve dan Sue juga melihat Dustin yang sedang berada di rumah warga melihat Dustin Steve lalu turun dari mobil dan menghampirinya disitu Steve marah besar dan mengatakan kalau Dustin sudah keterlaluan namun Dustin menjawab kalau ia melakukan semua ini karena ia tak mau melihat kejadian yang dulu ia alami bersama keluarganya kembali terulang Steve lalu meminta uang yang diberikan sus malam dikembalikan tapi Dustin ternyata sudah menggunakan uang itu untuk membuat pelang-pelang yang sedang Steve lihat saat ini karena tak bisa berbuat apa-apa Steve akhirnya pergi dari sana dengan perasaan yang begitu kesal di waktu yang tersisa hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum vote diadakan Steve pun mendapat teror demi teror seperti saat ia bangun tidur Steve melihat poster bertuliskan global go home bahkan saat dia mau naik mobil disana dia pun melihat tulisan yang sama beberapa waktu kemudian Steve dan Sue kembali bekerja tapi pada saat itu juga Steve terus menerus ditolak oleh pemilik rumah di sisi lain terlihat Dustin yang sedang memberikan pelajaran pada anak murid Alice disini ternyata Dustin telah lebih dulu mengenal Alice lebih dekat daripada Steve setelah selesai bekerja Steve menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Alice disana Steve langsung diajak ke halaman belakang rumah Alice yang begitu luas Alice juga bercerita kalau dirinya tinggal sebatang karak dan cuma diwariskan rumah yang ia tempati sekarang sebelum kematian sang ayah almarahum pernah menyampaikan untuk menjual lahan tersebut jika suatu saat Alice membutuhkan uang namun Alice menolak karena rumah itu adalah warisan turun-temurun dari keluarganya Steve lalu bercerita pada Alice kalau sekarang ini dia sedang sangat stres karena usahanya menawarkan proyek pembangunan selalu ditolak warga ia juga mengatakan kalau begini terus mungkin ia akan pulang meninggalkan desa dalam waktu dekat malam hari Steve pergi ke bar untuk merenung namun saat itu ia didatangi pria yang langsung mengatakan bagaimana bisa Steve bekerja sebagai sales di perusahaan penghancur lingkungan karena sudah sangat kesal Steve lalu mengatakan bahwa ia melakukan semua ini karena uang ia juga bertanya pada para pria tersebut berapa banyak uang yang telah mereka dapatkan selama mereka menjadi petani dan juga berapa banyak uang yang mereka kumpulkan selama mereka hidup dengan adanya proyek ini para warga yang ekonominya bisa dibilang kurang akan mendapatkan uang yang tak pernah mereka dapatkan sebelumnya mendengar perkataan Steve pria itu pun tersinggung dan lalu di kondisi Steve yang tertekan itu Steve gak menyerah ia lalu berpikir bagaimana caranya agar para warga mau mendukung proyeknya setelah lama berpikir Steve pun dapat ide dan idenya itu adalah ia akan mengadakan sebuah festival saat pagi masih gelap Steve langsung menjalankan idenya sampai siang hari kemudian Sue datang memberikan bantuan dengan membawa teman-teman yang ia kenal di desa itu malam hari saat Steve berkumpul bersama yang lain saat Steve memesan minuman ia melihat Dustin duduk sendirian kalau sebelumnya Steve kesal jika bertemu Dustin tapi kini ia dengan santai menyuruh pelayan bar untuk memberikan Dustin minuman namun saat mereka mulai akrab dan ngobrol bareng tiba-tiba Alice datang menemui Dustin dan mengajaknya pergi melihat itu Steve hanya bisa terdiam cemburu karena gak nyangka bahwa Alice yang ia kenal tak mempunyai teman laki-laki tapi malah ngajak jalan si Dustin dan lebih parah lagi keesokan harinya ternyata festival yang sudah susah payah dibuat Steve untuk para warga hari itu batal karena hujan angin yang sangat deras kita kalah setelah itu Frank akhirnya mengajak Steve dan Sue pergi ke rumahnya di situ Frank menyambut baik kedatangan Steve walaupun dia adalah salah satu orang pertama yang menentang pembangunan tersebut Steve di situ yang masih kepikiran soal pekerjaannya ia hanya bisa diam sambil minum segelas sanggur Frank lalu mencoba menentangkan Steve dengan mengatakan kalau Steve sebenarnya adalah pria baik tapi bagaimanapun juga Frank akan terus menjaga lingkungan desa dari semua hal yang akan merusaknya apalagi di usia Frank yang sudah sangat tua ia tak mungkin tinggal di lahan yang nantinya akan tercemar oleh proyek industri mendengar perkataan Frank seketika hati Steve tersadar bahwa selama ini yang ia lakukan itu ternyata hanya merugikan orang lain malam hari saat sedang di lobby hotel Steve dipanggil resepsionis karena ia mendapat sebuah paket kiriman dan saat dia buka ternyata paket itu adalah sebuah foto berisikan gambar-gambar hewan ternak yang mati terkena dampak industri disitu Steve menyadari bahwa gambar tersebut adalah gambar milik Dustin yang pernah ia lihat beberapa waktu lalu tapi Steve kemudian merasa aneh karena di foto itu terdapat sebuah mercusuar yang menandakan kalau lahan tersebut berada di pinggir pantai sedangkan Steve gak pernah membangun proyek industri di dekat pantai artinya hewan-hewan digambar itu mati bukan karena sebuah pencemaran proyek industri dengan cepat ia lalu berlari ke kamar Sue dan menunjukkan bukti-bukti tersebut Sue yang melihatnya pun kaget serta berkata kalau mereka berdua telah menang mereka berdua pun langsung menghubungi Gary dan memberitahukan semua kebenarannya malam itu Steve lalu pergi ke rumah Alice hanya untuk memberitahu wanita yang ia sukai itu kebenaran sesungguhnya secara langsung Steve berkata bahwa dia bukanlah orang jahat ia hanya ingin yang terbaik bagi para warga desa setelah pulang Steve bertemu dengan Dustin di depan hotel disitu Dustin terlihat akan pergi setelah semua kebohongannya terbongkar dan Gary pun juga telah memberitahu semua warga tentang kebohongan Dustin kini Steve telah menang vote yang akan diadakan besok para warga yang tadinya menentang Steve dan mempercayai Dustin pasti mereka semua akan beralih memilih Steve tapi bukannya senang Steve malah terlihat curiga ia merasa aneh kenapa Dustin mengirimkan foto gambar tersebut ke Steve yang akhirnya Steve berhasil membongkar kebohongan Dustin Steve lalu berpikir apakah Dustin sengaja dan apakah semua ini adalah bagian dari rencana Dustin namun karena semua sudah berakhir Dustin pun akhirnya menjelaskan semua pada Steve bahwa ternyata dia juga adalah orang dari perusahaan global Dustin berkata untuk bisa memikat hati warga maka harus ada lawan saing yang berjuang mempertahankan lingkungan mereka lalu di saat warga telah percaya 100% pada Dustin maka tugas Dustin selanjutnya adalah membuat para warga itu kecewa dengan cara membongkar kebohongannya sendiri sebelum hari voting pemilihan tiba agar semua warga yang kecewa tersebut beralih memilih Steve dan akhirnya perusahaan global yang menang karena Steve berhasil mendapatkan tanah mereka setelah menjelaskan semua itu Dustin pun langsung mengucapkan selamat pada Steve lalu langsung pergi meninggalkan desa akhirnya hari yang dinanti-nantikan Steve pun tiba di hari voting pengambilan suara yang sudah pasti Steve akan menang dan para warga akan menyetujui proyek pembangunan yang Steve tawarkan sebelumnya namun kini Steve telah berubah pikiran setelah tahu strategi licik perusahaan global untuk mengambil alih tanah warga desa Steve sekarang sadar apa itu bisnis sebenarnya dan bagaimana permainan di dalam sebuah bisnis sambil menunggu gilirannya berpidato sebelum pengambilan suara dimulai ia disitu merenung kalau bukan dia yang melindungi tanah para warga disana maka siapa lagi akhirnya Steve memilih untuk memihak para warga dan saat tiba giliran Steve masuk ke aula ia mengungkapkan seluruh isi hatinya pada semua warga Steve yang tadinya susah payah meminta warga untuk menyerahkan tanah mereka Steve disitu berkata bahwa kini ia akan berdiri bersama warga desa dan akan ikut menjaga tanah mereka bersama-sama setelah Steve berhasil membatalkan vote dan setelah acara selesai ia pun keluar menyusul Su Su yang akan pulang kembali ke kota lalu mengajak Steve ikut namun Steve yang sudah jatuh cinta dengan desa itu ia pun memilih untuk tetap tinggal disana bersama para warga tak lama kemudian terlihat Steve yang datang ke rumah Alice dan mereka pun kini tinggal bersama film berakhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati